Inilah termasuk sifat tercelah dan perbuatan yang tidak baik adalah seseorang berusaha, berusaha meraih sesuatu dengan menyakiti orang lain, merugikan, melemahkan, sengaja atau tidak sengaja. Itulah arti si ayah. Sengaja atau tidak sengaja. Berakibat buruk bagi orang lain. Itu pasti ketika berusaha, ketika berupaya, ketika bersaing, tidak melibatkan Allah. Yang seperti itu, ini berhasil kalah, tidak berhasil rugi, untung rugi, tidak rugi, tambah 12 rugi. Tidak tahu untung. Ini kacamata akhirat tidak pernah untung. Bukan untung rugi pengusaha-pengusaha pada umumnya itu. Tapi rugi dan rugi dan rugi dan rugi. Bukan untung rugi. Sawangannya untung rugi. Tidak rugi-rugi. Jadi untung rugi. Sedangkan, kalau pengusaha asofa tidak ada rugi. Untung-untung, 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 untung-untung. Kau untung rugi. Rukinya kak rugi. Ini asofa temen. Muka'ul khas ketika berusaha tidak pernah rugi. Yaitulah tijarotan lantaburo. Tunggu ni umrah, tunggu ni haji Luhumma ina nas'aluka ilman nafi'an Wa qalban khasi'an Wa risqan wasi'an Wa shifa'an min kullida'in wasaqam Eh, apa? Wajal amratana amratan Amratan Makbula Wa sa'ayin asyid masyukura Wa tijarotana tijarotan lantaburo Ini si ayatul mu'min Al-khaz Tijarotan lantaburo Bisnis yang gak tahu rugi Untuk rugi kalau gak rugi Dintatung Maka kalian diperintah Jadilah kiai di malam hari Pengusaha di siangnya Dalam bahasa Indonesia Itu ada istilah anak Pemuda Dewasa dan orang tua Tapi di dalam bahasa Arab Ada as-sibah, as-saghir Kemudian Falam ma balaktu Maka ketika saya balek Berarti sudah berubah dari sibah ke balaktu Balek Zamanal kuhula Disini ada balaktu, ada kuhula Jadi apa perbedaan sibah Umur berapa Balek itu umur berapa Kuhula umur berapa Syabab umur berapa Saya kaum umur berapa Lapa nakalan Jadi Cak suwe Di Penjelasan ini Memang Tidak membahas Dari sisi Lafat Artinya Zamanal sibah ini Bisa berarti Mereka masih kecil Atau belum dewasa Dari sisi Pemahaman Ini kan ada Ada lanjutannya Dari Kedewasaan berpikir Dari Pemahaman Dan seterusnya Ini hanya membedakan Dua Di masa Belum paham Dan masa Setelah paham Masalahnya sibah ini Anak-anak Anak-anak itu mestinya Kemudian Disambung Balak itu Berarti dari anak-anak Berganti ke Dewasa Balek Kemudian Agak Mengbingungkan Disini Zaman Al-Kuhula Balek Di zaman Kuhula Padahal Kuhula ini kan Hampir tua Berarti Ini harus kita Tahu Batas-batas Sibahnya ini Berapa Umur berapa Baleknya berapa Kuhulunya berapa Kenapa tidak Syabab Gitu saja Zaman Syabab Tidak Karena Di pengertian ini Bukan pengertian Siba Siba Umur Jadi bisa Nanti Umur Sudah banyak Tapi Belum Menyampai ke Kedewasaan Berfikir Dan Kedewasaan Memahami Syah Imroni ini Bukan menyampaikan Di usia Beliau Yang Bisa jadi Memang Sibahnya beliau Itu memang Benar-benar Masih kecil Dan belum Paham Bisa juga Ini tidak Lama lagi Beliau Sudah Sudah Balek Dan sudah Paham Atau Pengertian Siba Di zaman Siba Ini makanya Ada Di zaman Siba Ini Aku Biar Terus Paham Terus Ngerti Saya Tiba Tiba Ngerti Ngerti Misalnya Ini Ini Dari Sulu Ini Zaman Siba Mari Sulu Ini Zaman Al-Kuhula Masalahnya Antara Siba Dan Kuhula Ini Jauh Sekali Ini Kan Kemudian Ada Penjelasan Lanjutannya Ini Loh Wa Akol Tu Wafahim Tu Wajad Tuha Jadi Tidak Menerangkan Tentang Usia Berapa Siba Itu Dan Seterusnya Karena Memang Ini Wilayah Tasawuf Tidak Bahas Soal Itu Bahasnya Ngerti Sampai Ngerti Cilik Sampai Gede Tapi Pengertian Kecil Dan Dewasa Ini Bukan Dalam Usia Dalam Pemahaman Seperti Seperti Julukan Sheikh Kami Ingat Ayah Guru Menjelaskan Imam Shafi'i Itu Masih Belum Balek Beliau Sudah Dipanggil Sheikh Seperti Itu Jadi Fizamani Siba Dan Zaman Ilkuhula Ini Membedakan Hanya Dari Sisi Biendro Ngerti Saik Ngerti Ngerti Tanya Abi Kalau Soal Satu Sarjana Ekonomi Bukan Sarjana Bahasa Ada Tujuh Merhalah Secara Kelompok Besar Merhalatur Do'ah Fase Menyusui Kemudian Marhalatutufu Lah Ini Sama Dengan Siba Fase Kanak Kanak Kemudian Marhalah Murahakah Ini Fase Anu Murahek Berhancuk Remaja Kemudian Marhalatul Buluh Balek Ini Usia Laki-laki Ditandai Keluar Air Mani Perempuan Khet Mimpi-mimpi Bahasa Air Mani Semu Limolas Yawis Buluh Setelah Marhalatul Buluh Baru Marhalatul Kuhula Kuhula Ini Pokoknya Limolas Sampai Kuhula Ini Sama Dengan Syabab Sampai Petang Buluh Pokoknya Sampai Pokoknya Jijara Ini Syabab Kuhul Marhalatul Kuhula Ini Fase Berproses Sampai Petang Buluh Petang Puluh Mungga Ini Marhalatul Syekhu Kuh Tapi Kalau Di Peraturan WHO Dunia Syabab Itu Sampai Petung Puluh Berarti Jik Syabab Kabe Tua Itu Ini Peraturan Jik Tua Itu 71 Itu Kalau Internasional Kalau Bahasa Arab Syabab Itu Sampai Usia 40 41 Bukan Syabab Lagi Tapi Langsung Syekhu Kho Sampai Mati Ayuh Syabab Masih Anak Wak Umur 20 Nikah Nikah Langsung Nikah Papat Anak Wak Sampai Umur 20 Ya Syabab Ini Dari Dari Sisi Umur Usia Sebaliknya Kalau Minahiyatil Istilah Imam Syafi'i Walaupun Baru Umur 12 Tahun Ini Dari Minahiyatil Ilmi Wal Adab Sudah Dijuluki Syekh Tapi Istilahan Syekhul Islam Kalau Kan Singal Pinter Yang dimaksud Kris Najib Jadi Menahiyatil Bahasa Di awal Humu Hamil Lepang Rado Tufu' Lepang Disapi Sampai SMA Mimik Cucu Tufu' Lepang SMA Lepang 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 Tufu' Murah Hekoh Terus Buluh Kuhulah Syekhul Ada yang Diperinci lagi Mari Kuhulah Syabab Ada yang Kuhulah Itu Syabab Tapi Kalau Disini Pokoknya Istilah Tadi Itu Betul Sibah Disini Terlalu Ngerti Falamma Balaghtu Zamanal Kuhulah Wa Aqaltu Wa Fahimtu Barang Aku Gede Ngerti Akal Tiba Duduk Almulkul Asbar Maka Menurut Pendapat Para Pengusaha Uang Uang Kerajaan Kecil Karena Belum Berdasawuf Alak Maroni Begitu Pokoknya Wisru Wis dewasa Agak Dewasa Ngerti Duduk Almulkul Asbar Almulkul Akbar Jadi Gede Nafsu Duni Maka Gak heran Kemudian Sulit Diajak Bertarekat Sulit Berat Contoh Tertinggi Adalah Korun Ketika Miskin Dia taat Beriman Kepada Musa Tapi Bareng Sugih Tau Mbak Neman Sugih Ini Gak taat Mari Gak taat Wani Mari Gak Wani Bahkan Ngungkuli Mengaku Tuhan Inilah Bahayanya Dunia Kemudian Ditegur Yang Bagaimanapun Terancam Mati Depan Mati Puan Cetai Ya Itu Ya Memang Allah Sudah Menutup Hatinya Seperti Politikus DPR Menjadi DPR Ada Asing Krono Allah Ada Asing Gak Si Ayah Gak Ada Maka Begitu Dadi Ya Terus Kau Bertarekat Ya Mesti Mok Aku Begitu Nek Bangkrut Kait Ngomong Kok Kuloket Bihin Bihin Puk Anu Niku Gak Usah Ngomong Andus Kulok Bihin Kok Kulok Joyong Gak Usah Ngomong Tambah Sini Sini Ini Pendungan Kulok Joyong Mana Pret Joyong Kok Dada Sepengalaman Kini Itu Itu Akal Akalan Itu Belum Belum Paham Kenapsuan Belum Paham Seluk Beluk Napsu Maka Jangan Pernah Meraih Kalau Ditar Sawuf Dilarang Meraih Harta Tahta Wanita Dan Seterusnya Kecuali Dengan Tangan Sabar Dengan Tangan Sabar Itu Dengan Tak Bernafsu Seterusnya 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 Seterusnya